Kamis pagi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mengumumkan 14 kasus kesembuhan dan 15 kasus baru konfirmasi positif COVID-19. Dari kasus ini, 8 diantaranya adalah guru di SMP Negeri di Kabupaten Mempawah. Dengan jumlah ini, total ada 10 guru di Kabupaten Mempawah yang terinfeksi virus corona. Dan ada 33 guru di seluruh Kalimantan Barat yang dinyatakan positif. Kalau kita perhatikan, dari Mempawah ini, itu semuanya adalah guru. Guru di salah satu SMP di Mempawah. Jadi kalau untuk guru, sebenarnya di Mempawah ini sudah ada 10 orang kasus konfirmasi COVID-19. Nah ini pemeriksaannya belum semua kita periksa. Jadi untuk seluruh Kabupaten, guru itu yang paling banyak ada di Mempawah yang terkena COVID-19. Ini harus menjadi catatan atau perhatian oleh pemerintah Mempawah. Dan pemerintah Mempawah tidak boleh lengah. Para guru ini diketahui positif setelah menjalani swab tes yang dilakukan Dinas Kesehatan Provinsi dan Daerah dalam rangka persiapan sekolah tatap muka. Kepala Dinas Kesehatan mengingatkan Kabupaten Mempawah untuk tidak lengah dalam penanganan COVID-19. Dinkes juga mengingatkan pemerintah daerah untuk melakukan tes COVID-19 secara rutin dan berkala.